Intro Siap Berdiri Berisalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar dan anak-anak? Anak kuliah luar biasa Allah Sebelum kita mulai belajar Semayalah kita berdoa Berdoa mula Ambi roh mati kaya Alhamdulimin Amin Hari ini adil tak masuk gak? Masuk semangat Oke Terus, berikut semua Karena Kita menggunakan umum Jadi pabrik alat kalian jadikan kesehatan kalian Siap kalian bisa selalu Hadir di sekolah Mencanggung Maksimu 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 Silahkan kalian bekerjakan soal berita seji Dengan waktu maksimal 5 menit dari sekarang Nah Sebelumnya Kalian sudah mau belajar tentang apa kemarin? Sumber energi Sumber energi Apa-apa saja sumber energi Sumber energi Maksimu 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 Kalian buka buku paket salamat 4 Kalian baca tentang tadi Pak Guru kasih waktu Maksimal Tiga menit untuk kalian membaca dan memahami bacaan tersebut Silahkan Pak Guru harap kalian tidak Membuang-buang makanan nasi Bentar magisor Makan itu nasinya harus di Hali Siapa yang di sekitar rumahnya? Ada pohon Ada? Ada Ada ya Sudah berapa lama pohon itu ada di tempat kalian tersebut? Apakah waktu itu pohon tersebut sudah sebesar sekarang? Kalian tidak bilang juga sebesar sekarang? Tidak Tidak Setelah mengamati dan hutsi-hutsi Kalian dapat menganalisis hubungan antara bentuk dan hutsi bagian-bagian kekuan Yaitu akar Kemudian batang Dan daun Pak Guru harap kalian mengikuti pemerintah hari ini dengan penuh semangat dan serius Karena ini materi ini sangat penting Yaitu tentang tumbuh-tumbuh aja yang ada di sekitar kekuan Lepuk semangat Semangat MAK 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 Nah coba kalian simak video pertemuan tanaman terikut ini Kenapa pemerintah ini bisa tumbuh? Kota-kota ayah Kota dari anak Satu-satu Kalian bisa memberikan jawabannya Tidak 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 terlihat bahwa kalian dalam pembelajaran hari ini lebih disiplin, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, dan semuanya mulai kerjasamanya juga mulai baik ya sudah siap semuanya, kita kerjakan soal postes dulu ya untuk pertemuan soalnya yang di besok, kalian Pak Bu minta untuk membawa satu buah, satu buah-buahan, setelah buah-buahan, setiap lombok kata-kata-kata-kata-kata kata-kata-kata kalau sakit, alasannya sakit bantu pak guru kemarin perlu tidak bilang, kaya untuk selalu menjaga keselatan karena kemarin pak guru melihat moza itu sempat lagi hujan ketika puluh sekolah Atau kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Kita pre-test dulu ya Seperti biasa, buatan satu teman, beri nama, kemudian tanggal hari ini Soalnya tidak perlu tulis, selalu jawab saja, tapi nomornya harus ada ya Kemarin kalian sudah belajar tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian? Tua Pembelajar yang kemarin kita belajar bagian? Apa? Apa? Nah untuk belajar hari ini, sama seperti kemarin, kita akan berdiskusi secara kelompok, pakai kelompok yang kemarin ya Kemudian ada proses tadi, pengamatan juga Pertanyaannya, siapa yang menanak pohon cengalai gunung? Dari gunung Dari gunung Sumpu sendiri Ada pun tujuannya sama seperti kemarin, cuman bedanya yang hari ini kita lebih membahas tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian itu Buat bunga, buang, dan biji Sampai kita Sampai Dek! Sampai Dek! Duduk Dek! Duduk Dek! Yes! Bagus! Tapi kalian sudah semangat ya, kita mulai pembelajaran hari ini Cuma kalian amati gambar yang pak guru tayangkan di slide porpoi ini ya Mengapa pohon ini bisa tersebar di mana-mana? Nah kalau pohon, gimana cara dia berkembang dia? Membakan sabit-sabitnya Karena? Membakan sabit-sabitnya Ada bijinya Ya salah satunya betul Ada biji Nah anak-anak, setelah kalian mengamati buah, kemudian mengamati bunga, ada yang tidak yang mau kalian tanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oke, Zizan dulu ya Silahkan Zizan Pak, buah kan bisa dimakan Terus buah untuk tumbuhan sendiri itu apa? Aska Pak, buah itu asalnya dari mana? Zizi Pak, misi nama kotak Baik ya, ada tiga pertanyaan Jadi kamu nanya Kamu nanya Kalian bertanya-tanya Ini ya, Pak Guru kasih tahu ya jawabannya ya Kalian harus 50 untuk berjalanan hari Biar kalian tahu jawabannya ya Oke ya? Oke? Oke Pak Guru akan bagikan LKPD untuk diskusikan Dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Akhirnya tadi itu ya Jelaskan lagi tadi jawaban kamu, kelompok kamu Tadi Bunga jawabannya kamu lompok tadi bakal tenangan baru kan? Buah tempat terjadinya penyembuhkan Dizi sebagai kenangan makanan Siapa yang mau menyanggah? Silahkan Zizan Berjalan, kelompok berapa? Tiga Oke, kelompok tiga Sebenarnya itu Harus itu bunga sebagai tempat penyembuhkan Kalau biji Bakal tenangan baru Oke Kalau biji Kalau buah Untuk cadangan makanan Cadangan makanan yang lainnya gimana? Setuju enggak? Setuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kalian bisa menonton Lebih jelasnya Tentang mati penutup dan fungsi bagian tumbuhan Menggunakan buah dan biji Bisa kalian simak dalam video ini Jadi siapa yang mau menjawab pertanyaan di awal tadi? Kenapa? Mau ikut ada di mana-mana? Coba lagi Bijinya Tersepat kemana-mana Di bawah oleh selangga Atau penyanyi Betul tidak? Betul Iya Sampai menyimpulkan Apa yang kita pelajari hari ini Tentang Pasca Bagian-bagian tumbuh Yaitu Bunga Buah Dan biji Betul Ini Pak Guru akan mengajak kalian Bernyanyi Fungsi-fungsi bagian tumbuhan Buah Untuk Rindu Biji Biji Bisa mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari Yang ada di buah sekitar kalian Hari ini kelompok yang terbaik adalah Kelompok seri Kelompok 1 dan kelompok 3 Siap-siap kita melakukan post-test Kerjakan Sendiri Kelompok 3 Sembar lagi Berkepuk Kepuk 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 Sebelum Marilah kita Berdoa 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 Selanjutnya pokok 1